halo halo mas bro ini dengan jantung 13 saya kali ini ketemu dengan yamaha new aeroke 155 connected abs ini yang versi abs ya jadi kita bahas dulu secara fisik dari depan sampai ke belakang nantinya oke kalau kita lihat-lihat dari bagian untuk kepalanya di headnya disini ya ini ada perbedaan dengan model lama dari model lama itu nanti saya perlihatkan yang model lama ini yang model baru disini lebih lancip kemudian ini terbuat dari plastik yang pattern tekstur ya untuk bagian ininya dia masih sama ya yang sama dan bagian batok kepalanya ini sudah berbeda kalau yang lama itu dia lebih lebar karena tidak ada lampunya ini ini karena ada lampu DRLnya ini lihat ya Nah kalau dari dekat sini bisa dibilang ini lampunya itu mirip-mirip seperti R25 cuman ini ada DRLnya disini ya desainnya saya lancip bagian depannya mas bro ini biar lebih detail ya saya dekatin ya Nah ini dia ya sini lancip kemudian dibawahnya ada seperti ini ya desainnya memang untuk mata-mata sipit seperti ini nah kemudian langsung nyambung sini ini adalah versi yang Maxi Seneger jadi yang versi ABS nya mas ini bentuknya masih sama dengan yang lama ya kemudian juga dengan bentuk pelek dan ukuran ban ini masih sama ya masih sama ini yang versi ABS ya ban depannya kalau enggak salah 110 ini dia disini 110 super 80 ringnya 14 kemudian untuk dari tampak sampingnya tampak samping saya lihat dari sini aja biar kelihatan lebih luas ya Nah lihat tampak samping ini bodinya ini ya lekukannya ini kelihatan manis banget lancip selaras dengan garis lampunya set ini Hai kemudian ada kisih-kisihnya lagi di belakang jadi layernya tumpuk ya habis ini dan tunggu di sini nah sayapnya seperti ini mas bro kalau yang lama itu sampai segini aja kampusnya juga masih sama sampai segini aja kalau yang lama itu kalau ini yang baru ini sampai kebawah set nah ini dia sampai sini nah ya kemudian untuk bagian tengahnya ini sudah berbeda masih berjadi benar-benar eksklusif yang versi ABS ya dari versi ABS sangat kelihatan eksklusif banget dengan strip warna gul ada Maxi Senegernya kemudian di tengahnya ini ini sudah berbeda kalau versi yang lama itu lancip ke depan tidak ada yang ke nggak ada yang ke atasnya ini untuk yang baru nih ada garis ke atasnya set nah dia set dipadukan dengan warna drop kemudian ini warna glossy kelihatan banget kerennya ya saya sampai ke belakang ini bentuknya sudah berbeda dengan yang lama ya nah disini ada emblem ya nih emblem Aerox versi S ini emblem ini emblemnya Aerox kalau yang lama kan taruh di belakang dan ujung dari ekornya belakang ini panjang ini pendeknya yang tengahnya yang panjang nah ini dia bentuknya beda ya dengan yang lama ya ini lebih keren banget jadi yama sudah merevisi desain-desainnya kemudian di belakang ada stiker silver putih 155 kita langsung ke belakang bentuknya ini bagian belakangnya gini ya set dan bentuk lampunya Mas Bro ini adalah bentuk lampu belakang dari Yamaha Aerox New Aerox ABS ya ini untuk pegangan bisa kalau mau dongkrak harus ada pegangan sini ini kemudian shock tabung bentuk knalpotnya juga masih sama cover knalpotnya juga masih sama ya ini tabung ini hanya untuk yang versi ABS Mas Bro ya sedangkan yang versi non ABS menggunakan shock biasa tanpa tabung ya Oke kita lihat bagian bagasinya kita lihat tadaaa nah disinyalir ini bagasinya masih sama dengan yang lama ya kemudian menurut speknya itu BBM nya 5,5 liter kalau yang lama itu 4,2 sekian itu ya kemudian untuk bagian dashboard nya ini sudah memakai keyless ya smart key nah kemudian sebelah kiri ada dashboard tutupnya ya nah ya Nah di dalamnya situ ada untuk cas smartphone tuh ya ini nih Oke burung ya nah ini nih tuh ya jadi ini harus mas bro beliin untuk caspat punya sendiri colokin situ baru colokin ke HP untuk ini sama dengan punyanya n-mac cuman gagangnya ini warna hitam kalau yang n-mac tuh silver semua ya ya Sorry Sorry kurang fokus nah ini dia dulu ya sip kita lihat lampunya wui mantap ini adalah display dari speedometer Yamaha New Aerox ya kemudian bagian bawahnya ini masih mirip dengan yang lama ya mirip tapi enggak persisnya jadi ketutup semua jadi kelihatan rapat ya jadi Yamaha New Aerox terlihat lebih keren sekarang oke mas bro eh secara fisik memang terlihat mirip dengan yang lama tapi perbeda sebenarnya ada beberapa update dan ubahan di bagian kepala depan kemudian fitur juga mesin mesin ini dari air New Aerox ini lebih besar kompresinya jadi kemudian bobotnya juga lebih ringan daripada en-mac pastinya bakal tarikannya lebih responsif tapi motoblas belum mencoba nanti ketika ada waktu untuk coba akan saya ulas lagi ya jadi tampak depannya seperti ini cara keseluruhan ya kemudian tampak belakangnya seperti ini secara keseluruhan nah ya gimana mas bro keren nggak ya bener-bener maknyus ya oke mas bro itu saja ulasan dari saya first impression dari Yamaha New Aerox 155 versi ABS New Aerox 155 connected sekarang ya memakai content karena dari yang ABS maupun non-ABS tetap menggunakan tetap memakai fitur connected terkoneksi dengan HP jadi semuanya bisa disetting ya bisa menerima notifikasi semuanya terlihat di dashboard oke mas bro saja ulasan dari saya terima kasih dan sampai jumpa terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukunganmu terhadap channel Moto Blast